Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatra Hobi Indonesia Youtube Channel Kami berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Dimudahkan rizkinya dan dilancarkan irizkinya Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala urusannya Amin amin ya rabbal alamin Oh iya sahabat jangan lupa patuhi protokol kesehatan Jaga jarak, cuci tangan dan memakai masker Sahabat dalam video kali ini kami akan menginformasikan kepada sahabat Sumatra Hobi Indonesia Youtube Channel Khususnya yang di pekan baru sahabat Begini sahabat Beberapa waktu yang lalu tepatnya sekitar satu bulan yang lalu Presiden Jokowi datang bertunjung ke pekan baru Untuk memastikan jalan tol tetap dikerjakan Nah kali ini sahabat Beberapa hari yang lalu juga hadir kembali ke pekan baru Wamen ATR atau Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Surya Chandra sahabat Nah ini informasinya sahabat Hingga dengan peneklian PU yang melaksanakan pembangunan Ini komunikasi yang harus efektif Jadi kehadiran negara adalah dengan Ya kita bangun komunikasi Intinya begitu Nanti kami coba fasilitasi Kita dorong niat-niat baik dari pemerintah daerah Pak Kepenur, Pak Bukwati sudah sama membantu Pak Dewan juga ada di sini Kita dorong ya Jadi soal komunikasi Mudah-mudahan Kalau komunikasinya efektif Kita bisa ketemu solusi-solusinya Ditambahkan sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja Terdapat terobosan-terobosan Yang akan mempermudah proses pengadaan lahan Dari perubahan tata ruang Dikarenakan juga ruas tol tersebut Bagian proyek strategis nasional Yang harus disegerakan Dari Kabupaten Kampar Riau Ervan Setiawan Kantor Berita Antara Nah sahabat itulah dia Berita dari antara yang kami kutip Beberapa hari yang lalu Sahabat Begini sahabat Uang yang dibelanjakan Wisatawan Indonesia di luar negeri Bisa mencapai 700 triliun Sahabat Yang merupakan perilaku elitis Yang hanya kurang dari 3% Dari populasi penduduk Indonesia Hampir separoh dana APBN Satu tahun Indonesia sahabat Sementara turis mancanegara Berbelanja di Indonesia Totalnya kurang lebih 200 triliun satu tahun sahabat Padahal turis yang datang ke Indonesia Tidak sebanding dengan orang Indonesia Yang melancong ke luar negeri Jauh lebih banyak turis yang datang ke Indonesia Ketimbang orang Indonesia Yang melancong ke luar negeri Nah itu dia intronya sahabat Itu adalah salah satu alasan Sahabat Dari kenapa pemerintah pusat Ngotot Pengen membangun jalan tol Di seluruh Indonesia Tujuannya Ingin memeratakan pembangunan Dan ingin meratakan perekonomian Nah sahabat Total jalan tol yang telah selesai Hingga tahun 2021 ini Sahabat 2.391 km yang telah beroperasi Hingga tahun 2021 bulan Juni ini Sahabat Pembangunan jalan tol saat ini Sudah terkoneksi Di Pulau Jawa Pulau Kalimantan Pulau Sumatra Pulau Sulawesi Hingga Pulau Bali Dalam rangka mendukung pertumbuhan kawasan Seperti wilayah yang berdampingan dengan kawasan Produksi rakyat Seperti kawasan industri kecil Kawasan pariwisata Maupun kawasan ekonomi khusus Hingga saat ini 2021 Sepanjang 2.390 km Jalan tol telah beroperasi Total tersebut merupakan Akumulasi dari ruas tol yang telah selesai Dan dioperasikan Pembangunan jalan tol ini Di Indonesia dibagi dalam beberapa periode Sahabat Pada periode pertama Dari tahun 1978 hingga 2014 Telah beroperasi Jalan tol sepanjang 795 km Dilanjutkan periode berikutnya Tahun 2015 hingga 2019 Sepanjang 1298 km Beroperasi Kemudian ditambah dengan 246 km pada tahun 2020 Dan 54,69 km dari Januari hingga bulan April 2021 Terdapat 53 badan usaha jalan tol atau BUJT Yang merupakan pengelola jalan tol Baik yang sudah beroperasi Maupun yang masih dalam tahap konstruksi di seluruh Indonesia Selanjutnya 14 ruas tol atau sepanjang 427 km Jalan tol yang Ditargetkan dapat beroperasi hingga akhir tahun 2021 ini Terdiri dari ruas tol Transumatra Terdiri dari ruas tol Transumatra sepanjang 172,9 km Terdiri dari jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Seksi Kuala Tanjung Pematang Siantar sepanjang 96,5 km Sigli Banda Aceh seksi 2,5 dan 6 sepanjang 18,8 km Padang Pekanbaru Seksi Pekanbaru Bangkinang sepanjang 40 km Dan Lubuk Linggau Cupu Bengkulu Ruas Bengkulu Teba Penanjung sepanjang 17,6 km Di wilayah Jabodetabek, sahabat Ditargetkan sepanjang 77,47 km bisa diselesaikan tahun ini Yang terdiri dari Cibitung Cilincing seksi 1-4 sepanjang 34,77 km Cimanggis Cibitung seksi 2 Jati Karya Cibitung sepanjang 23,3 km Bekasi Cawang Kampung Melayu seksi 2A 4,9 km Dan 6 ruas tol di DKI Seksi A Kelapa Gading Pulau Gadung sepanjang 9,3 km Dan Serpong Balaraja seksi 1A 5,5 km Selanjutnya, sahabat Terdapat 5 ruas tol non-trans Dengan total panjang 122,7 km Terdiri dari tol Cilenyi Sumedang Dauan Seksi 1, 2, 3, dan 6 Sepanjang 38,5 km Ciawi Sukabumi seksi 2 sepanjang 11,9 km Serang Padimbang seksi 1 sepanjang 26,5 km Balik Papan Samarinda seksi 1 dan 5 sepanjang 33,1 km Dan Manado Bitung seksi B2 Damo Wudu Bitung sepanjang 12,7 km Nah, sahabat Itu dia jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia Dan yang akan selesai hingga akhir tahun 2021 Kami mohon doanya, sahabat Agar semua ini berjalan lancar Demi Indonesia bisa lebih baik ke depannya Buat anak dan cucu kita Amin, amin Informasi yang kami sampaikan ini, sahabat Berasalkan dari Badan Pengaturan Jalan Tol Republik Indonesia Jadi, informasi ini resmi, sahabat Yang kami peroleh dari badan tersebut Semoga ini bisa bermanfaat Apa artinya jalan tol ini? Artinya satu Penciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru Yang kedua Menciptakan Perbaikan jaringan logistik yang lebih baik Yang ketiga Memberikan fasilitas Kepada produksi Artinya Di sini Kalau ada Karet Ada sawit Ada ikan Ini akan mempercepat Segerap tenaga rakyat Indonesia Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan Rakyat Indonesia itu untuk Bukan saja Menciptuskan revolusi Tetapi juga Mengakhiri revolusi ini Dengan hasil yang baik Hari ini Akan kita resmikan Ruas jalan tol Terpanjang yang pernah saya resmikan Itulah sahabat informasi Yang bisa kami sampaikan Kepada sahabat Sumatera Hobi Indonesia Hari ini Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Jika ada yang kurang berkenan Kami mohon maaf Atas segala kekurangan kami Karena Segala kekurangan adalah milik kami Dan segala kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk itu kami mohon maaf Sebesar-besarnya Terima kasih telah menyaksikan Semoga ini bisa Bermanfaat bagi kita semua Dan menghibur kita semua Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di video berikutnya Terima kasih